Progres pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat atau yang biasa dikenal dengan Bandara Kertajati, Majalengka, sudah mencapai angka 42 persen. Bandara tersebut ditargetkan dapat beroperasi Juni 2018 mendata. Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengebut pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat agar dapat terampung sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yaitu pada tahun 2018. Saat ini pembangunan Bandara Kertajati sudah memasuki tahap topping off atau peletakan batu terakhir yang artinya pembangunan konstruksi bandara sudah mencapai tahap final. Konstruksi bangunan ini sudah dimulai sejak tahun lalu dan telah menghabiskan biaya kurang lebih Rp375 miliar dari total anggaran sebesar Rp2,5 triliun. Dalam waktu dekat PT Bandara Internasional Jawa Barat selaku pengelola Bandara akan segera melanjutkan pengerjaan di bagian interior Bandara seperti sistem elektrifikasi Bandara. Direktur utama PT BIJP Firda Dimas Eka Putra mengaku meski cuaca sempat menjadi kendala namun dirinya optimis Bandara dapat beroperasi sesuai target. Jadi kita akan menyelesaikan bangunan terminal terutama karena ini yang paling lama karena kalau bangunan yang lain atau pekerjaan yang lain bahkan direcandakan kan selesai pada bulan Juni, Agustus yang paling lama memang di terminal ini. Jadi kita mulai nanti mekanikal elektrikal, pemasangan kesiapan interior, arsitektur yang seperti-sebutnya. Terakhir Pak, hambatannya habisnya sudah kendalaan? Dari beberapa, dari proses yang sudah berlangsung seperti ini, awalnya kita kemarin hambatan paling lama, paling banyak itu dari sisi cuaca. Jadi cuaca yang, karena tahun kemarin kan hujan terus ya. Alhamdulillah sekarang cuaca sudah sangat mendukung, jadi kita bisa mengejar keterlambatan yang dari sisi cuaca tersebut. Bandara ini nantinya akan memiliki dua landasan pacuan sepanjang 3.500 meter layaknya Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan mengaku bangga dengan keberadaan ikon baru Jawa Barat tersebut. Menurutnya, bila bandara tersebut sudah beroperasi, secara otomatis akan mempermudah mobilisasi masyarakat Jawa Barat berpegian keluar kota dan keluar negeri. Tentu bagi kawasan-kawasan Jawa Barat yang bagian timur dan selatan, periangan timur, mencapai cengkareng itu bisa 10 jam. Kalau sedang macet mau dibikin bisa 15 jam. Dari Ciamis, dari Pangandaran, dari Banjar, dari Tasik masih cukup jauh. Tapi insya Allah hadirin sekalian ketika bandara ini selesai, maka kawasan periangan timur dekat ke sini, kemudian kawasan periangan utara lebih dekat karena ini letakkan di periangan utara. Dan dua per tiga kawasan Jawa Barat bagian ke timur itu masuk ke sini, mungkin hanya kawasan bagian barat saja yang masih ke cengkareng. Pada kuartal pertama, Bandara Internasional Jawa Barat akan melayani sebanyak 14 rute penerbangan yang terdiri dari 10 rute domestik dan 4 rute internasional. Pembangunan bandara seluas 1.800 hektare itu diharapkan mampu menempung hingga 11 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara baru Kertajati Internasional membuat kota baru berskala internasional milik Lipo Group, Meikarta, berpotensi nyata menjadi kota terpenting di Indonesia dan pusat industri manufaktur negeri ini.